Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa terbakar cemburu. Seorang suami di Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat, tegas siram air keras kepada istrinya sendiri. Akibatnya korban alami luka parah di bagian wajah dan tubuh hingga jalani perawatan intensif di rumah sakit. Seorang wanita berusia 22 tahun, warga desa Babana, Kabupaten Mamuju, Tengah menjadi korban KDRT. Usai disiram air keras oleh suaminya sendiri. Akibat dari perbuatan, pelaku wajah dan tubuh korban alami luka bakar serius. Selain itu, kedua mata korban juga alami gangguan penglihatan. Mirisnya pelaku AE 27 tahun tega melakukan tindakan tersebut akibat terbakar api cemburu terhadap korban. Setelah melakukan penyiraman, pelaku kemudian kabur membawa anaknya. Namun tak butuh waktu lama, kepolisian berhasil menggagalkan upaya pelaku yang ingin kabur. Sementara air keras yang digunakan pelaku didapati melalui lapak penjualan online. Kami menerima laporan pengaduan dari orang tua dari korban. Selanjutnya, laporan itu disampaikan pada pukul kurang lebih pukul 16 atau 4 sore. Kemudian pada pukul 8 malam, kami sudah melakukan penanganan terhadap kasus, penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan sudah dibawa ke Mapores untuk dilakukan proses lebih lanjut. Jadi ada sinergi polisional terhadap personil yang ada di Pores Mateng, baik Restrim maupun SPKT maupun dari Posen Karusa. Untuk saat ini terhadap motif yang sudah diketahui adalah karena semburu. Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan di Mapores, Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.